Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar masih di bab 2 yaitu tentang gerak dan gaya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak lurus, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan, dan juga kita sudah belajar rumus-rumusnya. Hari ini kita lanjutkan materinya masih di bab 2 ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa dapat membedakan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Lalu yang kedua siswa dapat menyelidiki hukum-hukum Newton yang berlaku pada benda yang bergerak. Dan yang ketiga siswa dapat menyajikan hasil penyelidikan mengenai pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Nah untuk materi bahasannya, hari ini kita akan membahas tentang gaya dan juga hukum-hukum Newton tentang gerak. Seperti itu. Oke, langsung ke materinya tentang gaya. Nah sebelumnya, kalian pernah lihat nggak sih hal-hal seperti ini? Kalau naik sepeda, sepedanya itu tadi medium, terus pas di kayu jadi jalan. Terus kalau dibelokin stangnya, belok. Terus bola. Bola yang tadinya diam, ditendang, jadi bergerak. Kalau di-over teman, dihentikan pakai kaki, bolanya berhenti. Atau ketapel. Ditarik di sini, karetnya ya. Lalu si bebannya itu bisa batu, bisa kelereng, nanti lompat pas dilepas. Terus kalau naik jengka tingkit, yang satu, ngasih beban, yang satunya naik. Yang satunya ngasih beban, yang satunya lagi naik. Lalu main plastisin atau lilin-lilinan. Nah kalau main plastisin ini, tadinya plastisin itu biasanya kotak kan. Atau kalau main play-doh, tadinya dia bulat, segitu, atau tidak beraturan. Terus kalau kita tekan-tekan, bentuknya bisa berubah. Ada yang jadinya kotak, kemudian ada yang bentuknya menyerupai makanan. Tergantung kreatifitas tangan kita. Lalu kalau misalnya kita dorong meja, meja yang tadinya diam, kita dorong, jadi pindah tempat. Atau dia itu mau diangkat, bisa juga. Nah itu semua membutuhkan sesuatu yang disebut sebagai gaya. Jadi bisa kita katakan bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan. Baik perubahannya itu posisi, bentuk, maupun arah. Seperti itu. Gaya ini termasuk ke dalam besaran faktor. Jadi dia itu punya nilai dan juga arah. Makanya kalau misalnya gaya itu, tadi bisa bikin belok ke kanan, ke kiri. Atau misalnya di tekan itu arahnya ke bawah, atau ke kiri, atau ke kanan. Jadi dia punya nilai, misalnya besarnya kayak sekian Newton, ada juga arahnya. Kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke timur, ke tenggara, atau ke mana. Jadi dia punya nilai dan juga arah. Seperti itu ya. Gaya ini dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya gaya sentuh dan ada yang namanya gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh itu adalah gaya yang terjadinya membutuhkan dua atau lebih benda yang saling berinteraksi, saling bersentuhan. Misalnya ada gaya gesek dan gaya tegas. Kalau gaya gesek ini contoh di ban sepeda dengan aspal. Kalau misalnya bergesek kan, harus ada dua sisinya, antara ban dan aspal. Nggak mungkin cuma ada bannya tanpa aspalnya. Jadi harus ada dua sisi yang saling bersentuhan baru terjadi gaya gesek. Lalu gaya tegas. Contoh, bisa di spring bed, bisa juga di shock breaker yang ada di sepeda motor. Nah, misalnya di spring bed. Kalau di spring bed itu, pasti supaya kita bisa lompat-lompat di atas spring bed itu, spring itu kan artinya pegas ya. Kalau kita bisa lompat-lompat di atas spring itu, karena si springnya itu bawahnya ada batasannya. Ya, menyentuh batas bawah dari si spring bed. Kemudian kita berdiri di atasnya, kita, kaki kita itu bersembunan dengan si springnya lagi. Meskipun ada penutupnya. Nah, jadi harus ada pertemuan antara atau sentuhan antara dua sisi supaya bisa terjadi gaya pegas itu. Jadi kalau misalnya kaki kita enggak enggak terlalu spring bed, ya enggak bisa itu yang namanya gaya pegasnya terjadi. Begitu ya. Nah, kemudian gaya tak sentuh. Kalau gaya tak sentuh ini, tidak perlu adanya sentuhan atau interaksi secara langsung antara dua sisi. Misalnya gravitasi. Gaya gravitasi ini, meskipun kita lompat, jadi kita enggak menapak di bumi, kita tetap kena gaya gravitasi bumi. Selain itu, misalnya bumi ini kan selalu mengelilingi matahari. Salah satunya itu karena bumi dipengaruhi oleh gravitasi matahari. Jadi, meskipun bumi dan matahari tidak saling bersentuhan, tapi gaya gravitasinya itu tetap bisa terjadi. Lalu gaya magnet. Nah, magnet ini juga sama. Meskipun magnet itu harus narik benda, tapi enggak saling bersentuhan pun si magnet ini tetap bisa narik benda. Jadi, gaya magnet ini terjadi saat menarik benda, tapi enggak harus bendanya itu tersentuh dulu. Jadi, gaya magnetnya ini sudah terjadi meskipun bendanya belum tersentuh. Jadi, misalnya magnet didekatkan sama kertas. Ada enggak gaya magnetnya? Ada, tapi kertas tidak tertarik karena si kertas itu bukan benda yang bisa ditarik magnet. Tapi gaya magnetnya ada. Sekarangnya, gaya magnet ini bisa tetap terjadi meskipun tidak bersentuhan dengan benda. Seperti itu ya. Lalu, gaya listrik. Listrik ini juga bisa terjadi meskipun tidak saling bersentuhan. Misalnya di peristiwa terjadinya ketir. Tidak ada itu yang namanya persentuhan antara satu awan dengan awan yang lain. Tapi, ketir bisa terjadi ketika muatan dari satu awan pindah ke muatan yang lain. Padahal mereka enggak saling bersentuhan. Jadi, itu dia gaya-gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh ya. Kalau sentuh butuh adanya interaksi secara langsung, kalau gaya tak sentuh itu tidak perlu. Oke, berikutnya hukum Newton tentang gerak. Nah, di hukum Newton tentang gerak ini tadi kan kita sudah belajar tentang gaya ya. Gaya itu bisa membuat benda berubah posisi, berubah bentuk, dan berubah arah. Nah, sehingga akibat dari gaya itu ada benda yang bergerak, ada benda yang jadi diam. Nah, dalam proses atau peristiwa seperti itu, berlaku yang namanya hukum Newton. Hukum Newton ini kenapa namanya hukum Newton? Karena ini disampaikan oleh Sir Isaac Newton. Jadi, namanya hukum Newton. Hukum Newton ini ada empat. Ada hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton, dan hukum Newton tentang gerakitas ini. Ya, untuk yang geraknya ada tiga. Jadi, ada hukum pertama, kedua, dan ketiga. Kita ke hukum pertama Newton dulu. Bilangin hukum pertama Newton ya, bukan hukum Newton pertama. Kalau hukum Newton pertama, jadinya nanti ada Newton kedua, ada Newton ketiga. Maksudnya Newton itu orangnya banyak. Sama seperti ratu Elisabeth pertama, ratu Elisabeth kedua. Itu kan antara ratu Elisabeth pertama dan ratu Elisabeth kedua itu beda orang. Sedangkan ini Newtonnya satu orang, tapi hukumnya ada banyak. Jadi, hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton. Oke? Nah, untuk hukum pertama Newton ini, jadi hukum Newton itu kan diawali dari pemikiran si Pak Newton ini, Sir Isaac Newton ini, memikirkan bahwa kenapa sih semua benda yang, misalnya buah gitu ya. Buah itu ada di pohon. Tapi kok bisa, kalau udah matang, udah waktu yang dipanen, dia bakal jatuh sendiri ke tanah. Atau kalau benda yang dilempar ke atas, pasti jatuh juga ke bawah, ke tanah gitu. Jadi, kenapa sih? Tapi itu belum dijawab di hukum pertama Newton ini. Itu adalah tentang gravitasi. Jadi, yang pertama kali dipikirkan oleh Pak Newton itu tentang gravitasi. Tapi yang terbentuk pertama kali, itu bukan tentang gravitasi, tapi tentang kelembaman. Jadi, setelah memikirkan kenapa ya, itu semuanya kok jatuhnya ke bawah. Terus, Pak Newton ini berpikir begini. Oh, ternyata kalau batunya itu nggak kita lempar, batu itu tetap ada di tanah kok. Kalau misalnya buah apel juga belum waktunya matang, dia tetap ada di pohon kok. Akhirnya, Pak Newton mengimpulkan bahwa sebuah benda itu akan tetap diam atau bergerak dengan kelajuan tetap pada lintasan berupa garis lurus jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol. Atau, benda dial itu tetap diam kalau tidak ada gaya yang mempengaruhi. Benda bergerak tetap bergerak kalau tidak ada gaya yang mempengaruhi. Atau, secara matematis kita tulis sebagai sigma F sama dengan nol. Sigma itu artinya jumlah. F itu adalah force. Force itu gaya. Jadi, jumlah gayanya sama dengan nol. Barulah terjadi yang namanya kelembaman atau kemalasan. Yaitu, posisi di mana benda itu cenderung diam atau bergerak kalau dia memang di posisi itu. Jadi, kalau benda diam, ya tetap diam. Terus, kalau sigma F sama dengan nol. Benda bergerak, ya bergerak. Terus, kalau sigma F sama dengan nol. Jadi, tidak ada yang mempengaruhinya. Contoh, batu diam. Kalau tidak ada yang dorong, kalau tidak ada yang mendang, kalau tidak ada yang ngambil, ya batunya tetap diam. Tapi, ketika batu itu ditendang, batunya itu didorong, ya pasti batunya bergerak. Karena ada pengaruh dari kita mendorong dan menendang tadi. Kemudian, kereta. Misalnya, kereta lagi jalan dengan kecepatan atau kelajuan konstan. Tetap. Lalu, si kereta itu tidak dihentikan sama masinisnya. Biarin saja jalan terus. Nah, itu, ya keretanya jalan terus kalau tidak direm. Karena kelajuannya tetap dan dia tidak ada yang mempengaruhi untuk berhenti. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan sigma F sama dengan nol. Namanya kelembaman atau kemalasan. Sama juga dengan kita. Misalnya, kita naik sepeda motor. Kita dibonceng. Bukan yang mengendarai. Kita yang dibonceng. Yang mengendarai itu, ngegas. Kita bakalan mundur ke belakang. Iya enggak? Ngegas, kita mundur ke belakang. Karena kita cenderung malas. Malas untuk mengikuti si laju dari sepeda motor itu. Kita cenderung mempertahankan posisi kita yang duduk santai. Atau kalau lagi rebahan. Rebahan juga pasti kita pengennya tetap rebahan terus. Kalau enggak ada tugas. Kalau enggak ada yang harus dikerjain. Pengennya rebahan terus. Nah, itu kondisi untuk mempertahankan posisi tetap diam atau tetap bergerak. Begitu. Itu namanya hukum pertama Newton. Tentang kelembaman atau kemalasan. Nah, di sini sigma F-nya. Itu adalah jumlah gaya. Satuannya aslinya kilogram meter per sekon kuadrat. Selanjutnya disebut sebagai Newton. Di singkat N kapital. Karena penemunya adalah Pak Isaac Newton. Aslinya satuannya itu yang ini. Kilogram meter per sekon kuadrat. Makanya dia itu kalau misalnya dibagi sama masa. Si gaya ini. Kan masa satuannya kilogram. Maka kilogramnya hilang. Tinggal meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat itu adalah satuan dari percepatan. Jadi aslinya itu satuannya ini. Kemudian selanjutnya disingkat sebagai N atau Newton. Itu karena penemunya adalah Isaac Newton. Seperti itu ya. Selanjutnya. Nah, sekarang gini. Ketika benda diam. Apakah sigma F ini sama dengan 0 artinya tidak ada gaya yang mempengaruhinya? Jawabannya bukan seperti itu. Jadi sigma F sama dengan 0 artinya itu jumlah gayanya sama dengan 0. Bukan tidak ada gaya. Ada gaya tapi jumlahnya sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Jadi ketika benda itu diam, ada beberapa gaya yang mempengaruhi si benda. Yaitu ke bawah ada gaya gravitasi atau gaya berat. Gaya berat ini dipengaruhi oleh gravitasi. Lalu ke atas ada gaya normal. Gaya yang membuat benda ini selalu tegak lurus terhadap bidang. Lalu ada gaya gesek. Bisa gaya geseknya ini, kalau dia benar-benar diam, berarti gaya geseknya itu dari segala sisi. Nah, ketika itu kalau jumlahnya sama, jadi antara gaya berat dan gaya normal jumlahnya sama. Misalnya sama-sama 10 Newton. Ke atas 10 Newton, ke bawah 10 Newton. Kalau ke atas itu nilainya positif kan, kalau ke bawah nilainya negatif. 10 kurang 10, habis. Jadi 0. Nah, itulah yang dimaksud sigma F sama dengan 0. Di belahnya 0, tapi ada gayanya. Ada gaya berat, gaya normal. Kemudian dari sumbu X-nya, ada gaya gesek ke kiri dan ada gaya gesek ke kanan. Kalau gaya geseknya besarnya sama, ya bendanya diam karena sigma F-nya sama dengan 0. Seperti itu. Tapi ketika ada gaya luar yang mempengaruhi, seperti tadi, kita memberikan tarikan atau dorongan, dan gaya yang kita berikan ini lebih besar dari gaya gesek, maka bendanya akan bergerak. Begitu. Contohnya apa? Kalau dorong meja, meja itu gaya geseknya lebih kecil dari kekuatan kita maksimal. Nah, kekuatan kita maksimal itu bisa dorong meja, jadi mejanya bisa bergerak. Tapi kalau dorong dinding, nah dinding itu gaya geseknya cenderung lebih besar daripada gaya manusia. Jadi dinding didorong ya gini aja. Itu berarti gaya geseknya lebih besar dari gaya yang diberikan atau gaya luar yang kita berikan. Seperti itu. Selanjutnya, resultan gaya. Jadi dari hukum pertama Newton itu, kalau bendanya diberikan gaya luar, resultan gayanya atau jumlah gayanya kan tidak sama dengan 0, kan? Nah, gimana cara menghitungnya atau menyelesaikannya? Jadi dalam peristiwa ini, resultan gaya itu dihitung banyaknya gaya, kemudian di jumlah. Jadi jumlah dari keseluruhan gaya. Misalnya gaya itu ada F1 sampai FI. Jadi F1 tambah F2, tambah F3, tambah F4, dan seterusnya. Tapi perlu diingat bahwa gaya itu adalah faktor. Faktor itu punya nilai dan arah. Jadi, kalau misalnya arahnya itu berlawanan, maka dia saling mengurangi. Contoh soal. Di sini ada tiga buah gaya. Gaya pertama ada 25 Newton ke kiri. Gaya kedua ada 20 Newton ke kiri. Gaya ketiga ada 50 Newton ke kanan. Arahnya bedanya, yang satu. Nah, tulis di sini. Kenapa yang pertama ini kita tulis minus? Kita buat perjanjian bahwa dalam gaya ini, dalam gaya, kalau dia arahnya ke kiri atau ke bawah, kita buat atau kita anggap sebagai minus. Lalu kalau ke kanan, kita anggap sebagai plus. Jadi kalau hasilnya minus, artinya si gaya itu bergeraknya ke kiri. Tapi kalau hasilnya positif, artinya gaya itu bergerak ke kanan. Oke? F1-nya minus 25 Newton. F2-nya ini 20 Newton juga ke kiri, berarti minus 20 Newton. F3-nya 50 Newton ke kanan, berarti plus 50 Newton. Min 25, min 20, 50. Ditanyanya resultant gaya, kan? Sigma F-nya berapa? Sigma F atau resultant gaya adalah penjumlahan seluruh gaya. Karena disini gaya, karena disini gaya ada 3, berarti F1 tambah F2 tambah F3. Tapi karena F1-nya minus, berarti tulis min 25 tambah min 20 tambah 50. Min plus, tulisannya plus, dalamnya min. Min kali plus hasilnya min. Plus kali min hasilnya min. Min 25, min 20, plus 50. Min 25 plus min 20 ini, jadi min 25, min 20, ini minnya kan bertambah. Jadinya min berapa? 25 tambah 20 aja. 25 tambah 20 itu 45. Jadi, min 45 untuk hasil yang ini. Jadi, sigma F-nya sama dengan min 45 ditambah, tulis lagi 50-nya. Utang 45 dibayar 50. Boleh juga kita tukar posisinya, jadi 50 kurang 45. Yang penting min 45 ini jangan sampai terpisah minnya dengan 45-nya. Lalu 50 ini kan positif juga, jangan sampai dia jadi min. Tukar aja, 50 kurang 45. 50 kurang 45, hasilnya adalah 5. Satuannya Newton. Jadi, untuk peristiwa yang ini, resultant gayanya, jumlah gayanya 5 Newton. Nah, 5 Newton ini kan nilainya positif. Kalau nilainya positif, berarti bergeraknya ke kanan. Jadi, 5 Newton ke kanan. Seperti itu. Berikutnya. Nah, coba kalian lihat ini. Ini ada tiga gaya juga. Ada yang ke kiri 5 Newton, ke kanan 15 Newton. Ini meskipun ada di kanan, tapi arah panahnya ke kiri 10 Newton. Tapi, kalau ke kiri, minus. Kalau ke kanan, plus. Yang minus adalah yang 5 Newton dan 10 Newton. Kita anggap ini, F1 berarti minus 5 Newton. Terus, yang 15 ini F2-nya. Karena dia ke kanan jadi positif. F3-nya 10 Newton, karena ke kiri jadi negatif. Yang ditanya sigma F. Sigma F-nya berarti F1 tambah F2 tambah F3. Sama seperti tadi. F1-nya nilainya minus 5N, 5 Newton. F2-nya 15 Newton, F3-nya minus 10 Newton. Nah, yang minus kita jumlahkan. Minus 5 tambah minus 10. Min-nya bertambah 5 tambah 10 itu 15. Jadi, minus 15. Yang ini tetap. Berarti, sigma F-nya sama dengan 15 minus 15. Atau minus 15 plus 15. Pokoknya hasil yang di dalam kurung ini, minus 15. Yang ini ditulis lagi. Boleh minus 15-nya ditulis dulu. Boleh minus 15-nya ditaruh di belakang. Jadi, 15 kurang 15. 15 kurang 15. Hasilnya adalah 0. Jadi, benda ini akan diam. Ini bergerak ke kanan sebesar 5 Newton. Yang ini, bendanya diam. Itu resultan gaya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini setelah tadi Newton berpikir, oh, ternyata benda itu kalau diam, ya tetap diam. Kalau tidak ada gaya yang mempengaruhi dari luar. Kalau bergerak juga cepat. Nah, tapi ketika si benda itu bergerak, lalu ada perubahan kecepatan dari gerak si bendanya. Nah, kata si Newton itu, ternyata percepatan itu atau perubahan kecepatan itu berbanding lurus dengan gayanya, searah juga sama gayanya, tapi berbanding terbalik sama masanya. Jadi, maksudnya gini, misalnya gayanya makin besar, kata Newton, percepatannya itu ternyata makin besar, jadi makin cepat. Tapi kalau masanya yang makin besar, ternyata makin lambat. Jadi, ketika gayanya besar, percepatannya besar. Ketika masanya yang besar, percepatannya jadi lambat, jadi lebih berkurang. Seperti itu. Atau secara gambarannya gini. Jadi, ini dorong pakai gaya yang biasa saja. Ini gambar satu dan gambar dua, dia dorong pakai gaya yang biasa saja. Ketika bebannya itu nggak ada, dengan gaya yang biasa saja ini, dorongnya cepat. Tapi, ketika bebannya itu bertambah, dorongnya itu jadi lambat. Nah, kemudian ketika si benda yang nomor dua ini tetap didorong dengan gaya yang lebih besar, bendanya bergeraknya jadi lebih cepat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketika gayanya itu dengan masa yang sama ya, jadi di nomor dua dan tiga dengan masa benda yang sama, ketika gayanya dari kecil ke besar, percepatannya itu juga dari kecil ke besar. Jadi, ketika gayanya bertambah, percepatannya juga bertambah. Tapi, kalau dilihat dari benda pertama atau gambar pertama dan gambar kedua, bebannya itu tadinya nggak ada, jadi bertambah. Gaya yang sama ini membuat percepatannya itu pas bendanya, masanya kecil, lebih cepat daripada yang masanya besar. Bisa dilihat percepatannya jadi berkurang ketika masanya bertambah. Itu yang dimaksud si Pak Newton di hukum kedua Newton. Secara matematis, hukum kedua Newton itu dituliskan seperti ini. A sama dengan sigma F per M. Atau kalau mau cari sigma F, ini berarti M dikali A, M-nya pilih ruas. Gaya itu ada macam-macam jenisnya. Salah satu jenisnya itu ada yang namanya gaya berat. Gaya berat itu bahasa Inggrisnya weight. Karena weight, berarti simbolnya W, dia itu masanya tetap, di sini tulis masa, percepatannya berubah jadi gravitasi. Karena ketika gaya berat dipengaruhinya oleh percepatan gravitasi. Jadi, rumusnya itu, rumus utamanya adalah A sama dengan sigma F per M. Atau kalau mau cari sigma F, itu rumusnya masa kali percepatan. Tapi kalau ketika gayanya adalah gaya berat, maka rumusnya menjadi M kali G. Di sini keterangannya. A-nya percepatan, satuannya meter per sekund kuadrat. Lalu G-nya percepatan gravitasi, satuannya juga meter per sekund kuadrat. Sama ya, karena sama-sama percepatan. Lalu sigma F-nya adalah resultan gaya, jumlah keseluruhan gaya-nya. W-nya adalah gaya berat. Lalu M adalah masa benda satunya kilogram. Untuk gaya-nya ini, satunya Newton. Seperti itu. Contoh soal. Sebuah benda memiliki masa 6 kilogram di atas lantai yang licin. Ini ditarik dengan gaya 30 Newton. Untukkan percepatannya. Kalau mau cari percepatan, terus dulu diketahui. Yang diketahui masanya 6 kilogram dan gayanya 30 Newton. Gayanya cuma satu. Jadi ini saja jumlah gayanya. Yang ditanya adalah percepatannya. Jawab. Kalau mau cari A, tadi rumusnya A sama dengan F per M. Karena F-nya cuma satu, nggak usah pakai sigma, nggak masalah. Kalau F-nya lebih dari satu, baru harus pakai sigma. F per M. F-nya 30, M-nya 6. Jadi, 30 bagi 6. 30 bagi 6 adalah 5. Jadi, percepatannya adalah 5 satuannya meter per sekon kuadrat. Ini tadi yang dijelaskan di awal bahwa Newton itu sebenarnya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi, ketika kilogramnya dicoret sama si kilogram ini, maka tinggal meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Contoh yang kedua. Kalau ini contohnya ada dua gaya. Ada gaya yang pertama, ada gaya kedua. Berarti kita cari pakai resultan gaya ya. Tapi gayanya searah. Berarti dijumlah saja langsung positif semua. diketahui. Masanya 5 kilogram. Lalu, gaya pertamanya 20 Newton. Gaya keduanya 10 Newton. Yang ditanya berapa percepatannya. Ini baru pakai sigma. Sigma F per M. Sigma F-nya itu jumlah gayanya ada F1 dan F2. Sama-sama ke kanan, berarti ditambah saja. A sama dengan F1 tambah F2 bagi masa. F1-nya itu 20. F2-nya 10. Berarti 20 tambah 10 bagi M. M-nya 5. Jadi, seperti ini. 20 tambah 10 itu 30. 30 bagi 5 adalah 6. Jadi, jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Berikutnya, ini untuk yang berat. Tentukan berat sebuah benda yang memiliki masa sebesar 3 kilogram. Dengan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ingat nggak di tadi rungisnya. Lalu, dulu diketahui. Di sini ada masa berarti ya. Karena kilogram. Masanya adalah 3 kilogram. Lalu, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya beratnya. Berarti W-nya. Wave-nya. W sama dengan M kali G. Masanya 3 kilogram. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Dikali aja. 3 kali 10. 30. 30 kilogram meter per sekon kuadrat. Atau yang disingkat sebagai Newton. Jadi, beratnya adalah 30 Newton. Artinya, kita manusia misalnya beratnya 40. Bukan berat ya. Sebenarnya ini yang keliru nih. Kita bilang kalau nimbang berat badan. Berat bilangnya. Padahal itu masa. Jadi, yang kilogram itu masa. Sedangkan berat itu. Ya, yang dipengaruhi sama gravitasi. Jadi, kalau kita mengukur masa. Misalnya 40 kilogram. Maka, beratnya adalah 400 Newton. Jadi, 40 dikali 10. Jadi, 400 Newton. Oke. Contoh berikutnya. Tentukan masa sebuah benda yang memiliki berat sebesar 50 Newton. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui. Ini beratnya yang diketahui. Berarti W-nya 50 Newton. Lalu, gravitasi percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya masa. Berapa masanya? Kalau W sama dengan M kali G. Nyari M berarti W dibagi G. Jadi, M sama dengan W per G. Wase-nya beratnya 50 Newton. Jadi, 50 dibagi 10 gravitasinya. Nolnya boleh dicoret. 5 bagi 1 jadi 5. Maka, masanya adalah 5 kilogram. Seperti itu. Berikutnya. Hukum ketiga Newton. Hukum terakhir. Kalau tadi hukum pertama Newton tentang kelembaman. Kalau hukum kedua Newton tentang percepatan. Hukum ketiga Newton ini tentang aksi reaksi. Ini tidak ada contoh matematisnya. Jadi, hanya konsep ya. Hanya konsep. Kalau menurut Newton, tadi benda diam itu ternyata kalau dikasih gaya baru dia bergerak. Terus, kalau dia bergerak, besarnya itu percepatannya sebanding dengan gaya, tapi berbanding terbalik dengan masa. Nah, ternyata juga ada benda yang kalau misalnya diberikan gaya itu, efeknya atau umpan baliknya berlamanan sama gayanya. Jadi, ada beberapa peristiwa yang ketika dia diberikan gaya dari kiri, bergeraknya ke kanan. Jadi, dia bilang gini. Jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga memberikan gaya pada benda pertama dengan besar yang sama, namun arahnya berlawanan dengan arah gaya dari benda pertama. Namanya aksi reaksi. Secara matematis ditulisnya seperti ini. f aksi sama dengan min f reaksi. Jadi, f-nya besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, peristiwanya misalnya ini. Kalau kita naik kendaraan, kalau ngegas itu kan makin cepat. Ngegas itu kan makin maju. Tapi, kitanya malah makin mundur. Benar enggak? Betul enggak? Kalau misalnya ngegas, kendaraannya, kalau kita makin kencang naik kendaraan itu, kendaraannya makin maju, kitanya makin mundur. Tapi kalau tiba-tiba ngerem, kendaraannya makin lebat, kitanya makin maju. Nah, itu aksi reaksi. Atau lebih gampangnya lagi, mendayung. Padahal kita dayungnya ke belakang, tapi jalannya maju ke depan. Giliran kita dayungnya ke depan, jalannya malah mundur ke belakang. Jadi, ini dia yang dimaksud dengan peristiwa aksi reaksi di hukum ketiga Newton. Jadi, ketika kita kasih daya ke depan, eh, malah beratnya mundur ke belakang. Atau sebaliknya. Seperti ini. Nah, jadi itu dia materi kita hari ini tentang daya dan juga hukum Newton tentang berat. Di pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke bab 3 tentang pesawat sederhana. Kalau begitu, sampai disini dulu materi kita hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.